Musik Dalam rangka persiapan video Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menggelar pertemuan penguatan kelembagaan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 9 hingga 10 Desember. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 55 orang perwakilan KKS Kabupaten Kota dan 45 tim pembina provinsi dan OPD terkait pada acara yang digelar di Hotel Abadi Suit Jambi. Bertindak sebagai narasumber, salah satunya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Asep Surya Kusuma, SKM-MKN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KKS Kabupaten Sarolangun, Dr. Andes Haji Fahrul Rozi, MSI. Acara ini juga sukses terselenggara karena kekompakan panitia penyelenggara kegiatan yang dikoordinir oleh Ayu Astuti Tanjung SKMM-Kes selaku kasih kesling kejauh bidang kesmas dinkes Provinsi Jambi bersama jajaran sebagai seksi penyelenggara kegiatan Kabupaten Kota Sehat atau KKS. Pada laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Muhammad Ferry Kusnadi, SPOG, selaku penyelenggara acara menyampaikan bahwa Jambi merupakan provinsi nomor tiga yang aman senasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan daerah yang dapat sehat dan layak huni. Kabupaten Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk diunik penduduk yang dicapai melalui perselenggarannya penyelenggara kegiatan dalam pertanian dan integrasi dan sepakati bersama antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, Kabupaten Kota Sehat ini kita harapkan sebenarnya untuk bagaimana kita di dalamnya. Nah, Jambi itu sebagai kota yang nomor tiga dan provinsi yang aman ya, jadi masyarakatnya damai, itu nomor tiga kemarin. Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai pergiatan dan melalui muncul sektor. Di sini ada lima pilar, lima pilar itu melibatkan banyak ya, melibatkan juga. Di sini ada Kim Praswil, PUPR, BLHD, kemudian juga adanya ketahanan pangan, dinas kesehatan, paberdam. Nah, itu jadi di sini kita sebenarnya berkumpul untuk menciptakan bagaimana kota tersebut enak untuk diunik. Dan kita meningkatkan kualitas lingkungan fisik, sosial budaya, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan agar saling mendukung dan melakukan fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal-maksimal Kabupaten Kota Sehat. Nah, tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk penguatan kapasitas program Kabupaten Kota Sehat di dalam Provinsi Jambi sehingga dapat berperhatian dalam agarifikasi tahun selanjutnya, tahun 2023. Sebenarnya indeks kinerja gubernur, bupati itu termasuknya salah satunya adalah provinsi dan kabupaten sehat. Dan itu makanya kita di sini, Dinas Kesehatan salah satu penunjang dari terbentuknya Kabupaten Kota Sehat. Metode pelaksanaan menggunakan metode serama, presentasi, diskusi, teraktif dan curah pendapat, sedangkan waktu pelaksanaan itu dihoda abadi, tanggal 9 dan 10. peserta terdiri dari 55 peserta di Kabupaten Kota, kemudian pakulian peserta dari Provinsi. Nah, Kabupaten Kota ini termasuk juga Bupati, Wali Kota, Tim Pembina, Kota Polung KKS, Kepala dan Kabupaten KS Mas, Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota. Kemudian pakulian orang peserta Provinsi, berasal dari Tim Pembina KKS Provinsi Jambi, Ketua dan Bata Polung KKS Provinsi, Lintas Sektor dan Lintas Program dan Lintas Program dan Lintas Komunitas Provinsi Jambi. Dan memang di sini kami laporkan, diharapkan nanti sudah hadir semua, dan materi ini disampaikan juga nanti oleh Narasumber Pusat dan juga Tim Pembina KKS Provinsi Jambi. Acara ini dibuka oleh Gubernur Jambi, yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Dr. Doni Iskandar Esos MT, dan dalam sambutannya, ia sangat mengapresiasi terkait pelaksanaan rapat koordinasi penguatan kelembagaan Kabupaten Kota Sehat atau KKS. Dr. Doni Iskandar Esos MT berharap, esensi dari kegiatan Kabupaten Kota Sehat ini, mampu menjadi tolak ukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat, guna turut serta mendukung visi misi Jambi yang maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional atau mantap di bawah ridho Allah SWT. Yang ketua Indonesia itu kaya akan ke, apa namanya di silangnya? Kaya-kaya akan menghayati, artinya apa? Semua makhluk itu dimungkinkan hidup di Indonesia. Jadi itu Bapak Ibu, tidak ada lagi yang mesti yang saya sampaikan ini, rasanya tidak ada yang melewankan, mudah-mudahan, mudah-mudahan semua sudah tercakup, sekali lagi simbawan, bukan simbawan saya sebenarnya, simbawan Bapak Ibu yang berbeda. Ayo, kita terlomba untuk hal yang positif, kita mau mencapai kabupaten Kota Sehat di seluruh fungsinya. Kegiatan pertemuan ini ditujukan untuk penguatan KKS seprovinsi. Jambi, sehingga bisa berperan aktif dalam verifikasi tahun selanjutnya. Dengan harapan, kabupaten Kota bisa dinyatakan sehat. Hal ini merupakan kelanjutan dari puskesma sehat, kecamatan sehat, hingga menjadi KKS yang selanjutnya menjadi provinsi sehat. Selain itu, hal tersebut terkait dengan kondisi jamban yang ada di Provinsi Jambi. Pertemuan pertama dimulai dari materi penguatan kelembagaan Kabupaten Kota Sehat diisi oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kerja ya, tapi ada satu yang lupa, yang lupa biasanya administrasinya. Rata-rata begitu, Pak kami sudah melaksanakan rapat. Kapan, dulu-dulu, waktu yang mana? Tidak ada. Nah, padahal misal administrasi itu, baik foto, absensi, dapat hadir, tanah-tanahan, dan rancangan kerjaan, itu menjadi poin sebenarnya yang nanti menjadi kalau membuat penghargaan yang dinilai, termasuk yang self-assessment. Jadi, mau dari sekarang ini Bapak-Ibu yang memang mau mengejar, yang mau ke bewerda, atau mau ke swasta, apa, mau pat, apa, yang lihat awal, atau siapa yang semuanya, atau yang baru mulai ya, pesan dari tadi pada setiap hari, tolong diingat, ya. Dijikil Pak Ibu, ya, dulu, nah, kita ngapain sih, sentan, ya. Soalnya pengalaman kami di pusat, ya, Bu, Bapak, kalau dulu kita sekolah sering dengar istilah, istilah Kedua Semalam, ya, ini, kalau kita ulangannya, istilah ini belajar Sisi Kedua Semalam. Jadi, kami perhatikan di pusat juga ada begitu, Bu, Sisi Kedua Semalam, dalam tak kutip, ya. Jadi, kita lihat, ini, ternetangannya, ya, kita bukannya ini, ya. Sebetulnya, kita yakin bahwa itu sudah dilakukan. Hanya buat mengejar bukti ke pusat, akhirnya ternetangannya adik sama, bukan ada banyak, ya. Gitu, lho, sama, jenuh. Gitu, lah. Ya, kalau mungkin masih minim-minim, mungkin tim pusat masih tutup mata sebelah, lah, ya. Tapi kalau sudah terlaluan juga, adanya-adanya, kita kan turun terifikasi ke lapangan. Nah, ini terifikasi ini, yang nanti biasanya akan menentukan. Apalagi, ini sudah dua tahun ini, dua tahun terakhir, kegiatan, apa nih, kegiatan penghargaannya, 2021, ya, sama 2019. Terutama 2021, ya, kemarin. Kan, kayaknya gaunya nggak terlalu, ya, karena masih meng-covid, dan memang juga ada perubahan indikator, masih banyak bingung. Jadi, kemarin kita lihat, 2021 tuh kayaknya turun lagi. Ya, turun lagi. Terutama, ya. Kita, kita, kita harus seperti itu, gitu, lho. Tapi yang kita harapkan, orang-orang ini turun, yang saya katakan ini, penyelenggaran KKS di Kabupaten Kota, tetap, ya, harus, tetap dilaksanakan. Karena ini, soalnya, yang berada 2023, 2023, nanti kan yang dihitung kan 2020, ya, 2021, 22, ya, yang 2021, 22, ya, kegiatan penghargaannya, gitu. Nah, mengesalkan ini dari sekarang mulai disiapkan. Selanjutnya, pembahasan kebijakan penyelenggara Kelembagaan Kabupaten Kota Sehat yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jambi. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa beberapa perubahan di masyarakat terjadi, ya. Jadi, faktor yang menyebut, risiko metabolis dan dilatih yang memakai kematian maupun disabilitas itu, dinamikanya ada. Cuman, 10 besarnya tetap sama, jenisnya berarti ada. Kita ada kaitannya juga dengan berumas, maupun maupun kita menghadapi penyakit keluar, harus kita maspadai. Jadi, jangan kagetan kalau penyakit-penyakit yang kita anggap sudah selesai muncul lagi. Ya, saya sudah ada KLB polio, ya. Di satu kawupaten di Pulau Jawa ada KLB yang dapat. Jadi, kita jangan kagetan nanti kalau melihat yang kita anggap sudah selesai, ya. kunjung lagi, ya. Karena imunisiasinya menurut belastis. Kunjungan ke paskes menurut. Kunjungan ke posyel itu menurut. Itu mulai akan terasa. Nah, ini dalam PDMD bagi kawan-kawan kita sehat, ya PDMD bisa kita bisa berpengguna ada target yang cukup tinggi, ya. Bahkan di menurut MPD di tahun 2026 kan target yang 9. Di tahun 2024 di akhir kelima 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 Pak Bumper sudah menetapkan kelima kelima untuk di akhir pemerintahan produk pertama beliau di tahun 22 nanti ada 8 kawan-kawan yang yang berjalan KKS. pertemuan selanjutnya dengan materi kebijakan dan indikator tataran pendidikan dalam penyelenggara kelembagaan Kabupaten Kota Sehat serta strategi pencapaiannya yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terima kasih. Pada hari kedua yaitu pada tanggal 10 Desember 2022 kegiatan pertemuan kembali dilaksanakan dengan materi pertama tentang penguatan kelembagaan Kabupaten Kota Sehat yang diisi oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya coba menyampaikan di sesi saya terkait seperti apa sih instrumen gitu ya indikator indikator dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Kota Sehat itu seringkali karena ada kata sehatnya cenderung wah ini kerjaan orang kesehatan ya jadi memang di negara kita PR-nya seperti itu masih kotak-kotak gitu padahal sebenarnya kita sama terkenal sebagai masyarakat yang botong royong kompak dan lain-lain gitu ya tapi kalau sudah masalah kerjaan yang ujung-ujungnya memang keanggaran ya memang selalu saling dorong sana dorong sini luar biasa kita menghadapi sesuatu yang sangat amat mengerikan sebenarnya baru-baru ini dimana ada kalau Jakarta apalagi ya merasakan sekali ketika delta virus covid yang jenis delta yang sampai perharinya itu 2000 orang harus melayang gitu ya nyawanya nah ini harusnya menjadi momen yang sangat baik begitu ya untuk makin memahami apa itu kabupaten kota sehat ya Bapak Ibu apa itu kata sehat jadi sehat itu bukannya sakit kepala minum obat sembuh oh sudah sehat jadi sehat yang dimaksud di sini dalam kabupaten kota sehat itu sehat secara menyeluruh sehat secara global sehat secara utuh dimana disitu ada sehat secara fisik sehat secara sosial sehat juga secara ekonomi dan semuanya ini yang dimaksud kabupaten kota sehat kalau di WHO amanahnya itu disebutkan dengan sebutan healthy city healthy city itu tidak hanya apa namanya yang digaungkan oleh WHO ini tidak hanya kita Indonesia yang mengadopnya Bapak Ibu seluruh darah Alhamdulillah sejak 2020 itu sudah dituangkan dalam arah kebijakan pemerintah yaitu di dalam RPCMN dimana kabupaten kota sehat itu di diusung diperkuat begitu dengan impres terkait gilmas ya karena gilmas lebih ke pemberdayaan masyarakat jadi itu memperkuat untuk pelaksanaan kabupaten kota sehat lanjut dalam penyelenggaraannya ada perubahan perubahan definisi operasional kabupaten kota sehat itu sendiri yang tadinya bisa melaksanakannya dengan memilih tatanan yang sembilan tatanan itu ada yang wajib dan pilihan nah yang sekarang dengan menteri kita yang baru ya lalu perubahan akibat adanya pandemi covid-19 belajar dari situ gak ada ruang aman gak ada ruang yang kita maklumi untuk diloskan gitu untuk menjadi belihan dan ketika duduk bersama dengan kementerian lainnya seperti kementerian perhubungan yang mengawal terminal ya kan atau kementerian pariwisata yang mengawal hotel salah satunya lalu apalagi kementerian sosial yang mengawal kebencanaan dimana ketika Indonesia ini luar biasa gempang gak berhenti-berhenti sekarang nih kan nah ketika duduk bareng mereka melihat kok kami jadi tatanan pilihan pembelajaran dari covid saja kita lihat gak ada gak ada yang paling paling wajib dan pilihan itu gak ada semua penting ya kan dan pembahasan terakhir diisi dengan materi penguatan peran tugas dan fungsi setiap elemen dalam forum kelembagaan kabupaten kota sehat yang disampaikan oleh ketua kelembagaan kabupaten kota sehat sebagaimana kita ketahui bahwa ODF ini kan menjadi prasyarat ya untuk kita mendapatkan penghargaan swaksi sabar yang at least 80% ya nah sedangkan ini kami sedikit berbagi pengalaman karena pada tahun 2020 pada saat saya dilantik menjadi ketua forum kota Jambi sehat itu posisi kota Jambi ODFnya baru 42% ya jadi masih sangat jauh sehingga pada saat itu saya berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa setidaknya mencapai 80% dan alhamdulillah ternyata dalam perjalanannya bisa sampai 100% cuman sayangnya pada saat itu swasti sabainya lewat karena tadi saya juga sudah diskusi sama Udewi tentang penetapan tetangan indikator yang seringkali berubah dan pada saat itu memang kita dalam masalah pandemi covid sehingga sepertinya pertemuan itu kurang intens dan finally saya tidak bisa mengecek sendiri kelengkapan dokumen yang kami kirimkan disini kami ingin berbagi nah waitunya berbagi mungkin untuk teman-teman dari kabupaten ataupun kota yang lain di provinsi Jambi kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk percepatan ODF ini sedikit gambaran kota Jambi jadi kami memiliki 11 kecamatan dengan 62 kelurahan dengan total penduduk 621.865 jiwa ini 5 pilar SDBM yang sudah sama-sama kita tahu ya stok bongan besar sembarangan cuci tangan pakai sabun pengolahan air minum dan makanan kemudian pengolahan sampah rumah tangga dan juga pengolahan limbar cair rumah tangga nah itu trend percepatan ODF kota Jambi dari 3 kelurahan di 2016 sampai akhirnya mencapai 62 kelurahan total 100% di 2021 pembiayaan memang aspek pembiayaan ini selalu menjadi masalah utama kadang-kadang kan aduh masih sekian banyak nih desa yang belum ODF masih sekian banyak jambang ipal yang harus dibangun dananya dari mana nih ini sedikit gambaran kami tentunya ini juga harus kerjasama lintas sektoral dinas PUPR disini adalah pengadaan jaringan pertipaan pembangunan ipal pengolahan persampahan dan service system yang tadi saya jelaskan kemudian untuk DLH pengolahan persampahan dan TPA sanitary landfill jadi kami sudah punya TPA sanitary landfill di Talangbulo ini juga merupakan percantahan nasional kemudian untuk DINKES promosi kesehatan dan penyihatan lingkungan yang semuanya itu dari APBD kemudian PERKIN program bedah rumah untuk dana kecamatan ini ada program kami yang disebut Bangkit Berdaya ya Bangkit Berdaya ini merupakan inovasi dari pemerintah kota Jambi dimana pemerintah memberikan sebagian dana ya sisanya dana itu dari masyarakat apakah itu berupa tenaga kerja bahan bangunan makanan mereka bergotong royong bersama-sama membuat fasilitas umum apakah itu mencoba jalan apakah itu bikin drainase tergantung kebutuhan masyarakat setempat jadi bersemuan forum kabupaten kota sehat dengan melangkah pengawasan kelembagaan ini ini sangat opak sekali dan ini memberi dorong kepada kita semua memberi wawasan pertahuan tentang kabupaten kota sehat ini kami maksudnya Sarulangun Sarulangun tidak memperoleh kemarin penghargaan 2019 itu swasti sabah biwerda kita mau menuju ke wistara ada persyaratan untuk 100% ODF itu yang sedang kita berjuang sekarang dan pada prinsipnya pada intinya sebenarnya Sarulangun untuk ODF sudah 100% cuma ada yang komunal jadi pemilikan sanitasi itu secara bersama belum pengurangan saya mau pengguna sumber air langsung di sungai juga sudah sulit airnya keruh semua macam jadi mereka sudah punya sumber punya WC juga jadi pertemuan ini memang perlu dan memang kalau mau sukseskan kabupaten kota sehat ini memang perlu ada komitmen yang kuat goodwill dari semua pihak di kabupaten kota masing-masing sehingga ini terpadu forum ini memfasilitasi untuk kesehatan ini masalah untuk kabupaten kota sehat ini salah satunya terkait indikator pokok di Semelantah Tanah dan rasyarat ODF atau yang menggunakan jambat sehat nah itulah kriteria kita untuk penghargaan di swasti sabah di pada pemerintah di mustara mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita juga dihadir teman-teman Kementerian Kesehatan teman-teman PPD ada juga pamparan dari Kabupaten Pembok yang akan melakukai penghargaan listara atau WIBERDA yang kita sudah melaksanakan pemaparan materi setelah itu nanti akan strategi dari Kota Jambi yang akan langsung dipapakan oleh Ketua Perum terkait dengan strategi capai neta di 100% ODF nah itulah kami khususnya Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Ketua Perumina Provinsi Tundi Bapeda Kesra dan masuk ke OPD yang di kegiatan itu mudah-mudahan dengan melaksana kegiatan ini ada hasil outputnya berkait RPJMN atau RENSA dan RPJMD yang harus kita kejar untuk indikator di tahun 2023 kegiatan rapat koordinasi KKS yang kita langsung menggarakan di Hotel Abadi kali ini adalah keinginan besar kita untuk mencapai target-target yang sudah kita tetapkan setidak-tidaknya seluruh Kabupaten Kota Jambi sama menilai dengan Kota Jambi sudah 100% untuk seluruh pilar yang diharapkan tercapai di seluruh Kabupaten Kota nah mudah-mudahan percumuan ini memberikan semangat yang sama bagi Kabupaten Kota yang lain untuk sampai keberhasilan itu selamat menikmati selamat menikmati